Halo guys, jadi sekarang kita lagi review makanan street food korea dari Yobotopogi yang harganya cuma Rp10.000-Rp11.000 Hah? Iya, Rp10.000? Iya, kalau ini benar-benar enak pedesnya dapet, semuanya dapet, tapi pedesnya agak kebanyakan tapi gak apa-apa, karena emang dasarnya korea street food emang gitu. Keliatannya kakak Lui doyen banget ya Ibu Pintar makan jajang mionnya, lapar banget ya Lui. Eh, juga jangan lupa, siapa tuh Ibu Pintar? Hai Ibu Pintar! Ini nih aku lagi temenin, dari tadi dia nge-vlog terus! Kamu yang nge-vlog! Enggak kamu! Siapa yang pegang kamera? Lihat dong! Tuh kamu yang pegang kamera! Tuh kamu yang pegang kamera! Bun! Bun! Ya ampun! Tadi tadi dicariin, kok tiba-tiba ingat? Ini pada ngapain sih karyat? Ini ngapain karyat? Ini aku! Abis apa? Lu bisa lagi nge-vlog makan korea food gitu! Wah bunda boleh coba? Banget deh kayaknya keliatannya ya, cobain dong! Yang paling anak yang mana Lui? Cobain! Bambang mau nak! Enak ternyata! Ini apa nih? Ini mie gini, ini mie goreng? Bukan! Ini jajang mion! Jajang mion! Jajang mion! Sebenernya bisa bahasa korea yang... Aduh, pedes juga ya makanan korea ini ya? Iya! Ini enak juga nge! Coba, aku mau kebeng untuk... Jajang mion! Jajang mion! Jajang mion! Iya, ini enak! Jajang mion! Nah, ini apa? Sekarang lagi kekinian banget si Topoki ini ya! Hadir di semua film korea! Aduh, pedes juga ya makanan korea ini ya? Iya! Ini Rapoki nih! Wow! Oh mie ya? Dia dalemnya noodle! Terus ada telurnya! Pedes! Pedes! Tapi kayaknya kalau buat anak-anak sih gak oke! Bama gak mau coba ya pedes ya? Kayaknya si Topoki dan Rapoki ini sebenarnya bumbunya sama ya? Tapi dia itu bukan mie! Ini namanya apa ya? Kayak... Fish cake gitu ya? Telur dadar ya? Tapi bukan telur juga sih! Kayak ada tepungnya gitu! Iya! Oke! Dia ada telurnya juga! Kok ngomong-ngomong jadi bunda sih yang nge-review makanan orang ngomong Louis? Saya nge-review! Oh gitu! Mohon maaf nih! Aris enak banget makanannya! Dan lapar! Laper bener banget! Yaudah deh bunda! Bunda aja sih yang nge-flop! Ini bunda sama bunda 2 ini! Sudah sudah kencang! Aduh aku sebenarnya lapar ya! Pengen nge-flop sih! Tapi kayaknya mau makan dulu ya! Yaudah deh kalau gitu ini kayak gitu udah jalan-jalan nih seru banget hari ini ya kan! Ibu Pintar makasih banget udah ngikutin kita jalan-jalan terus-jalan sama anak-anak udah kencang juga sekarang! Tapi Ibu Pintar pokoknya selalu nonton Ibu Pintar ya setiap hari Sabtu jam 10 di TransTV! Karena hanya Ibu Pintar yang nonton! Ibu Pintar! Bye!